selamat menikmati saat itu malah hari ini datang untuk menyinggung saudara Irvan ya kemarin memang ada beberapa isu yang menyatakan bahwa perubahan kritis, bahkan meninggal dunia ya, jadi mungkin jenengan sudah lihat sendiri, alhamdulillah kondisi Irvan membaik ya namun tadi saya sudah sampaikan sama staff saya, kasih Bogus untuk dilakukan nonsen secara keseluruhan untuk memastikan lagi memang kondisinya baik-baik aja tidak ada yang fatal di dalam tubuhnya kemudian terkait persiwati terimalam memang kami sangat menyayangkan ya, kami sangat menyayangkan kami sudah melakukan imbauan kepada supporter persijab ya, namun kemarin juga kami sudah juga melakukan beberapa tempat melakukan penyekatan sehingga memang kita ketahui memang akses dari Jepara ke Kudus ke Kudus, ke Pati ini kan banyak ya sehingga memang ikan yang banyak juga yang ikan yang bisa sampai ke wilayah Pati kemarin dan kemarin kami dapatkan informasi pun ternyata ada beberapa supporter pun yang dapat tiket disana sehingga pun kita juga sudah mencoba mengelola situasi ya sehingga pada saat balik pun juga bisa kita amankan kemarin pun juga kita sudah coba untuk mengarahkan supaya bisa pulangnya lewat jalan utara namun kenyataannya mungkin karena mereka banyak akhirnya mereka memaksakan masuk di wilayah Kabupaten Kudus makanya kemarin kami dari Pores kemudian Kodim sama Brimob kita mencoba mengelola bagaimana mereka itu bisa balik di wilayah Kabupaten Kudus sampai Jepara dan kemarin sih secara umum sih memang sudah baik ya tapi memang beberapa umum persupport ini masih ada yang melakukan tindakan yang sangat tidak wajar yang tidak baik ya kayak kemarin ada yang mengeluarkan fire penumparan kayak apa yang lampun cahaya-cahaya kemampi ya dan juga kemarin juga salah satunya saudara kita juga Irvan juga karena ini karena ada aksi yang kita juga mengeluarkan dan ini ya kemarin begitu setelah sporter nyampe di wilayah Jepara kemarin saya sudah tentang staff saya untuk juga cek TKP kemudian pada peristiwa kerja dan pun juga kita sudah bawa juga langsung dari Paniak Rumah Sakit malamnya juga kita sudah cek juga kondisinya dan memastikan juga Alhamdulillah kondisinya sudah membaik ya namun hari ini juga kita pastikan kembali ya intinya terkait permasalahan ini ini kemarin sudah kita arahkan dari pihak keluarga melapor ke Polres Kudus dan ini pasti kita akan tindak lanjuti ya pasti kita akan tuntaskan terhadap maklum-maklum supporter yang melakukan tindakan anarkis pengenayaan penggeroyan pasti kita akan tindak tegas supaya ini tidak terulang ke depan nantinya sudah ada diamankan pak masih kita dalam masih kita proses penelidikan kemarin juga tadi malam baru keluarganya baru bikin laporan ini anggota sematim lagi kerja di lapan terkait permintaan untuk jalurnya tidak lintas lewat Kudus ada pertandingan lagi lewatnya ke daerah utara lewat pati ke celuak ke cepara itu kemarin pun kita sudah mengimbau seperti itu salah satu mungkin alasan mereka mungkin jaraknya itu mungkin jaraknya jauh namun juga kemarin itu memang luar biasa ya masanya mungkin ribuan itu ada kemarin itu waktu sempat kita kawal mungkin 2-3 kilo itu ada kemarin itu makanya memang ini dari setiap penggalan penggalan itu kita jaga betul kemarin beberapa penggalan jalan yang akses ke putu melintas pun kita udah jaga supaya masyarakat ini dan kemarin pun juga kita sudah kurunasi juga sama supporternya Persiku dan Alhamdulillah dari rekan-rekan supporter Persiku ini luar biasa sangat dewasa ya dengan kita memberikan yang bawah mereka bisa bisa paham ya dan kemarin mereka tidak melakukan kegiatan aksi sehingga mereka sangat tertib dan ini saya apresiasi terima kasih kepada penyakar dari supporter Persiku dan ini saya minta kita selalu kita jaga walaupun pemain kita mainnya tetap kedoasan kita jaga kalau kalau itu micu lain ya saya rasa itu tadi karena mereka dalam jumlah yang besar mereka rombongan jumlah besar kemudian beberapa dari mereka oknum dari mereka ini mencoba melakukan pancingan seperti tadi melakukan menembakkan kair tadi kemudian melakukan provokasi ada beberapa juga yang arah ke rumah kemudian nendang-nendang ini ya tempat sampah dan sebagainya ini bagian dari upaya mereka mungkin untuk provokasi mancing supaya ini Alhamdulillah kemarin tadi kami sudah kormenasi dari pimpinan supporter dari Persiku seperti SMM SMM Alhamdulillah mereka bisa kita komunikasikan dan mereka tidak terprovokasi dengan persiaksi yang dilakukan oleh supporter dari Pak Kalau lukanya itu diduga karena apa Pak ini dimetsoskan karena keramik itu tidak benar pasti tidak menjelidikan nanti kita cek lagi semoga nanti kita bawa lagi kembali saudara ini kita pastikan lagi apakah ada hal-hal yang fatal di dalam tubuhnya ataupun dari kepalanya nanti kita mucik lagi kira-kira penyebut nyapan biar pasti lagi terima kasih